Intro Halo guys, ketemu lagi dalam saat terduyuk di hari ini hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020 Teman-teman, hari ini kita akan menungkap sebuah tema yaitu Keluar dari lobang, lepas dari lumpur Teman-teman pernah dengar gak? Ada istilah seperti ini, Seasonal Affective Disorder atau SAD Pernah gak dengar itu? Nah itu artinya kekacauan perasaan musiman teman-teman Jadi teori ini menjelaskan kepada orang-orang bahwa ada orang-orang yang pekar terhadap perubahan cuaca Misalnya merasa melankolis karena cuacanya mendung dan sebagainya Teman-teman, pernah gak di antara kita itu pernah merasa murung? Terus gak enak hati Terus kemudian rasanya itu kayak pengen nangis, nyesek, bingung, mau ngapain Seharian murung, ngajak rasanya, mau marah-marah apa sebab Teman-teman, perasaan semacam itu sebenarnya kayak semacam depresi loh teman-teman Karena ini akibat dari berbagai tekanan dan masalah yang kita hadapi Masalah itu bisa hadir kapan saja dalam bentuk apa saja juga Masalah tersebut misalnya kesulitan ekonomi Kemudian ketika kita gak punya pekerjaan Atau kemudian ketika ada utang kewajiban yang harus kita bayar dan sebagainya Teman-teman, setiap orang termasuk kita yang menganggung bahwa kita ini adalah murid Tuhan Kita pun pasti akan pernah mengalami sepeda masalah tersebut Itu manusia untuk teman-teman Tergantung bagaimana kita untuk dapat mengelemah masalah tersebut Sehingga tadinya berat bisa menjadi tekan Nah, hal tersebut juga dialami loh oleh Daud Mari kita sama-sama baca di kisahnya di Masmur, pasal 40, ayat 1-5 Masmur 40, ayat 1-5, kita baca ya Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Aku sangat menantikan Tuhan Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong Ia mengangkat aku dari lobak kebinasaan dari lumpur krawak Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu Menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut Lalu percaya kepada Tuhan Berbagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan Yang tidak berbalik kepada orang-orang yang angkuh Atau kepada orang-orang yang telah menyimpan kepada kompokomak Ketika Raja Daud menemuk kembali kehidupannya Ia teringat akan beberapa kisah yang mungkin menyakitkan hatinya Dalam kitab paskut paskut yang sudah kita baca tadi teman-teman Daud melihat kembali bahwa kesulitan yang dia alami itu benar-benar menyakitkan hatinya Yang ini ketika ia merasa saatkan akan masuk ke dalam lobak dan tergelam dalam lumpur awam Nanti kita sudah baca ya teman-teman Nah dalam pemutus asaan tadi Raja Dewa penulus menerus memohon belas kasihan Tuhan Dia mohon pembebasan dari Allah dan dengan murah hati pun Tuhan akan membalas semua pemutus asa yang tersebut Akhirnya setelah mengatakan dari lubang kebinasaan Tuhan menempatkan kaki Daud di atas bukit Bantu Jadi kita sudah baca teman-teman ya Nah karena itu gak mengherankan teman-teman jika Daud pada akhirnya menyerukan nyanyian ujian dan syukur dia kepada Tuhan Teman-teman saat kita kembali menolak kehidupan kita yang sudah kita lalui Yang dengan penuh perjuangan apakah teman-teman terkadang merasa mengingat kembali pengalaman ketika seakan-akan masuk ke lubang Dan jatuh ke dalam lubang tersebut Mungkin itu adalah lubang kegagalan Mungkin juga lubang kedukaan Atau mungkin lubang penyakit yang benar-benar menyiksa teman-teman sampai saat ini Lubang sakit hati dan juga lubang terlalu raguan Yang begitu gelap serta membuat kita depres Apakah kita senantiasa berseru kepada Tuhan ketika kita mengingat lubang-lubang tadi Apakah kita juga meminta belas kasihan kepada Tuhan agar dapat membebaskan kita Kasper Daud tadi teman-teman memberi pesan moral kepada kita semua Saya dan teman-teman dan juga pesan spiritualitas kepada kita Bahwa dengan penuh yakinan Kita tempat mengandalkan Tuhan untuk menolong dan menghadapi situasi apapun di masa yang akan datang Tapi teman-teman hidup ini tidak perlu masalah Dan masalah tersebut selalu hadir dalam hidup kita Jangan takut untuk menghadapi masalah tersebut teman-teman Yakin dan percayalah Tuhan sudah merencanakan rencana yang indah dalam hidup kita Dan dia juga menjanjikan kemerdekaan atas segala situasi yang sangat buruk sekalipun Tidak akan dikuatkan dari lubang tadi teman-teman Dan dilepaskan dari bawang lumpur Cepanjang kita berseru cepanjang Cara ini tidak pernah berubah pun Dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan menguatkan kita semua teman-teman tetap semangat Hai guys, itu terdiri dengan kita hari ini Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di setiap permasalahan hidup yang kita hadapi Mari kita mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kita Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita dan akan selalu menuntuk kita Untuk menutup satu-dua hari ini, mari kita tekan Tuhan, terima kasih kau telah memimpin satu-dua kami hari ini Tuhan, berkati kami agar selalu mengandalkan engkau Tuhan, lindungi kami dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, bantu kami untuk melawat sakit ini Tuhan, lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit Jangan lupa ya guys Besok kita juga bakal saat terdua bareng lagi di channel ini Ayo kita bagikan materi saat terdua ini ke teman-teman yang lain Supaya lebih banyak orang yang dapat berkata Jangan lupa juga, hari Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship Teman-teman bisa melihat grup WA dan live untuk mendapatkan link Zoom ini Have a blessed day Tuhan, berkati Terima kasih Terima kasih